Berikutnya tiga rumah di kawasan Teluk Naga, Tangerang, Banten digerebek Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Menggerebekan dilakukan karena diduga menjadi markas operator judi online. Pemberantasan judi online di Indonesia terus dilakukan kepolisian. Kali ini unit lima sub ditresmob ditreskrimum Polda Metro Jaya menggerebek tiga rumah di kawasan Tanjung Burung, Teluk Naga, Tangerang, Banten. Rumah ini diduga menjadi markas operator permainan judi online. Dari penggerebekan, sejumlah orang yang diduga berperan sebagai pengelola, telemarketing, customer service, dan admin diamankan. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait judi online. Ya, jajaran Direkturat Reserse Kriminal Umum dalam hal ini Subdit Tahbang atau Resmob telah mengungkap kasus perjudian online yang melakukan kegiatan operasional di tiga rumah di daerah Teluk Naga di Tangerang. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolda Metro Jaya kepada seluruh jajaran. Beliau selalu mengingatkan segala bentuk perjudian. Sementara kepolisian Resor Cianjur, Jawa Barat tangkap seorang pemuda asal Jakarta. Pelaku merupakan pembuat dan menyedia situs judi online melalui media sosial. Pelaku ditangkap setelah tim Siber Satreskrim Polres Cianjur melakukan patroli Siber dan berhasil mengidentifikasi pelaku. Bersama kelompoknya, pelaku mengaku sudah beraksi sejak satu tahun lalu dan mendapat keuntungan sebesar 10% dari hasil penjualan situs judi online. Yang kesempatan ini atau kelompoknya ini adalah menjanjikan bahwa situs yang mereka buat ini, ini adalah peruntukannya adalah untuk admin atau calon-calon pemilik website judi online. Jadi yang ditawarkan oleh mereka ini adalah bahwa situs tersebut tidak akan terblokir oleh pemimpu. Dan yang kedua, situs tersebut juga tidak memerlukan VPN untuk meng-cash-nya. Good people, praktik judi online tak hanya membuat masyarakat kecanduan, tapi juga memicu masalah keuangan dan kriminal. Selain itu juga dapat pemecah hubungan keluarga. Bahkan saat sudah terjerat, bisa berujung pada tindakan bunuh diri. Jadi ayo hindari judi online dan juga ajak keluarga serta kerabat kita yang suka berjudi untuk berhenti. Berhenti dari sekarang, berhenti untuk selamanya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.